SMP Negeri 7 Palopo menggelar perpisahan untuk kelas 9 secara outdoor di pelataran sekolah pada Senin 29 Mei 2023. Kegiatan yang disiapkan selama lebih dari sepekan ini disambut haru dan sukacita oleh siswa termasuk para tenaga pendidik. Sebelumnya, keluarga besar SMP Negeri 7 Palopo mengikuti upacara bendera yang merupakan upacara terakhir bagi kelas 9 dan dilanjutkan dengan penampilan hiburan dari kelas 8 serta proses ramatama dengan berjabat tangan antar semua komponen yang hadir pada pelaksanaan kegiatan. Pelepasan balon dan pembakaran asap berwarna menambah kemeriahan dan keseruan kegiatan ini. Antusias peserta didik dan tenaga pengajar juga terlihat di sepanjang berlangsungnya acara. Kegiatan ditutup dengan aksi basah-basah dengan bekerja sama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo serta diiringi lantunan musik. Ketua Panitia Persiapan Juni Yasmi mengatakan kegiatan ini mengajarkan perpisahan tak mesti dijadikan sebagai alasan untuk berduka, melainkan dijadikan tantangan untuk menghadapi masa depan. Artinya perpisahan bukan berarti kita bersedih, perpisahan kita menjalankan kerabat dan kegembiraan. Antusias sekali buktinya di strokasi sayang kami hari ini tadi, sebagian guru ikut terlibat dalam siraman air. Luar biasa, dari awal guru semua terlibat semuanya. Ketua Panitia Persiapan Juni Yasmi juga berharap agar seluruh peserta didik yang lulus dapat diterima di sekolah favorit masing-masing guna melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!